Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kayak ini guys, di depan saya ada 2 sepatu dari Brand Heart. Ini kemarin dikirim sama Genta Sport dari Semarang. Teman-teman yang belum tahu profil Genta Sport, teman-teman bisa lihat profilnya di beberapa akun sosial medianya. Seperti Instagram, Youtube, dan juga beberapa akun marketplace yang ada di Tokopedia dan Shopee guys. Sepatu ini kemarin datang beberapa minggu yang lalu ya guys. Dan kayak ini baru sempat saya review, karena bener-bener ini bawa informasi yang keren banget guys. Karena sepatu ini yang awalnya harganya kurang lebih 300 ribuan, kali ini Genta Sport ngasih potongan harga yang super duper guys. Makanya teman-teman jangan sampai skip video kali ini guys. Biar teman-teman nggak ketinggalan informasi terbaru soal review pemakaian sepatu HARD Perfect 301 ini. Jadi guys, kemarin sepatu HARD Perfect 301 ini saya unboxing berbarengan dengan raket Mizuno Carbosonic 89. Dan ini adalah proses unboxing sepatu HARD Perfect 301 ini guys. Yang mana Genta Sport ngirimin sepatu yang berwarna biru. Dan kemudian ada juga sepatu HARD Perfect 301 yang warna merah. Awal kali buka sih, saya lumayan terkesan dengan warnanya yang coraknya itu kerasa dominan banget ketika dilihat mata. Warna merah dan birunya asik. Warna dan desainnya punya kombinasi yang eye-catching juga sih. Dan setelah unboxing kemarin sih, saya langsung nimbang 2 sepatu HARD Perfect 301 ini. Yang warna biru itu dapat berat di 747 gram. Dan kemudian untuk yang warna merah, kemarin saya dapat berat keseluruhannya itu di kisaran 680 gram. Jadi kita bisa lihat bersama ya bahwasannya sepatu HARD Perfect 301 yang warna merah ini lebih ringan ketimbang yang warna biru. Dengan berat segitu sih, 2 sepatu ini termasuk kategori raket yang nggak terlalu berat banget. Lumayan ringan. Dan itu tadi video unboxing sepatu HARD Perfect ini guys. Dan informasi menariknya guys, kali ini Genta Sport tuh ngasih potongan harga yang super banget. Karena awal bandolnya, sepatu ini kan kurang lebihnya di 300 ribuan. Dan sekarang tuh teman-teman bisa dapetin sepatu ini cuma di 130 ribuan. Wow! Teman-teman bisa lihat sih penampilannya yang kayak gini. Kalau saya bilang sih secara keseluruhan, tampilannya tuh enak banget dipandang. Dan kalau harganya cuma 130 ribuan, ya ini worth it banget. Apalagi buat teman-teman pemula yang budgetnya kurang. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi ya dari saya untuk harga yang di bawah 150 ribuan. Walaupun Genta Sport tetap ngasih syaratnya ya. Teman-teman harus beli raket yang ada di list ini guys. Yah, ada beberapa raket Mizuno dan beberapa raket Heikua. Ya ini raket-raket yang menurut saya sih masih bisa diandalkan. Dan beberapanya udah saya review dan pemakaiannya cukup nyaman dan worth it banget. Untuk detil warna, desain, dan tampilan secara keseluruhan sepatu ini. Teman-teman juga bisa lihat video review dari Magista 8 guys. Karena sepatu hard perfect ini kemarin udah direview juga sama Mbak Salsa di Magista 8. Nanti link video review dari Magista 8 soal sepatu hard perfect ini. Saya taruh di kolom deskripsi guys. Teman-teman bisa jadikan itu referensi soal tampilan dan desain sepatu ini guys. Dan saya pribadi sih bisa ngasih garis bawah ya. Untuk sepatu ini secara tampilan dan desain memang cukup bisa diandalkan. Karena harganya terjangkau. Tapi saya lihat kualitas bahannya juga di atas rata-rata. Walaupun tetap ada minusnya, ini sangat portrait banget. Kalian yang budget beli sepatunya tipis, nggak terlalu banyak, nggak di atas 200 ribu, saya rekomendasikan untuk beli sepatu ini. Dan asiknya lagi sih guys, Genta Spot ini bener-bener ngasih pelayanan yang terbaik ya buat customernya ya. Karena Genta Spot tuh ngasih kebebasan buat teman-teman. Mau milih warna yang biru-biru kayak gini, atau warna yang merah-merah begini, atau dikombinasikan guys. Teman-teman bisa milih merah dan biru begini dalam satu packaging. Asik sih. Dan ini saya rasa pilihan yang menarik banget buat kita semua ya. Jarang-jarang kan pake sepatu di lapangan, pake dua warna yang berbeda. Dan kemudian setelah kita bahas tampilan, harga, dan kemudian diskon besar-besaran yang dikasih Genta Spot untuk kita semua, yang paling penting adalah bagaimana performa sepatu hard perfect 301 ini. Itu pasti yang ada di benak teman-teman. Dan untuk menambah bahan referensi buat teman-teman sih, kemarin sepatu ini saya cobain ke kawan blue tanki saya. Ini kebetulan kawan blue tanki saya di kampung halaman, lagi main di kota metro. Tepatnya sih main di Gor Juraisiwo, kota metro. Lampu. Boleh itu bulatnya. Permainannya kalau belum selesai jangan ini dulu. Coba! Wah, ganti-ganti! 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 dan gimana dan tadi memakai sepatu heartening kan enak gak dan iya semuanya sebelumnya ya lumayan bagus nih sepatu heartening ini worth it lah untuk kita pemula lumayan empuk di lapangan karpet ini lumayan ada itu gak mas keset lah ya kan ini kan nomor 43 nih padahal sepatumu nomor 44 ya cukup cukup ya kalau sepatu heart ini saya rasa di nomor 42 ini bisa jadi ke nomor 43 setengah kalau saya sendiri pakai sepatu leaning biasa mas ya kalau leaning nomor 44 secara keseluruhan enak lah kalau sama leaning gimana enak sama perbedaannya selisihnya kalau selisihnya ya gak jauh beda sih mas kalau ini harus sama leaning yang leaning di rumah yang mana leaning seri sabo? leaning ranger ranger 4 oh ranger 4? oh itu bukannya 700-800 ya? iya lumayan segitulah ini harga 300 ribu ya? 300 ya mas? 300 kayaknya 300 ribu ya bisa hampir mirip rasanya ya? mirip lah ya worth it lah ya? worth it lah ya ini juga ini ya bisa enak lah untuk enak ya? lompat juga ada dorongan untuk lompat tapi aku pernah pakai ranger V ranger 5 itu memang kalau tingkat kesetnya sih kalah sih iya namanya harganya selisih jauh sih ya tapi secara keseluruhan enak lah ya kalau kita semua itu ya masih belajar-belajarnya enak ini apalagi cuma 300 ribu setengahan kan murah kan? dan itu tadi ya teman-teman bisa lihat bagaimana pendapat Ardan soal sepatu heart perfect ini teman-teman bisa menyimpulkan sendirilah bagaimana pendapat Ardan soal sepatu ini dan teman-teman pasti penasaran gimana pendapat saya soal performa secara keseluruhan dari sepatu heart perfect 301 ini dan sekarang kita bahas guys kemarin sih saya udah nyobain sepatu heart perfect ini ya dalam beberapa kali pertandingan dalam beberapa minggu ini guys dan percobaan yang saya lakukan memang sengaja saya lakukan di beberapa model lapangan yang biasa saya gunakan guys ada lapangan yang dari carpet dan juga ada lapangan yang dari semen guys ini adalah penantara yang bagus datangnya pasti akan kemampuan yang WAR yakin banyak sekali wangês Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!